Intro Wakil Bupati Serang Panji Tritayasa telah mengembalikan berkas penjaringan bakal calon Wakil Bupati Serang di Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Serang, Senin 15 September 2019. Ketua BSPN DPC PDIP Kabupaten Serang, David Sellehudin, mengatakan Pada hari ini Panji Tritayasa mengembalikan formulir pendaftaran dan draft rencangan visi-misi serta program sebagai bakal Wakil Bupati Serang periode 2020-2025. Ada kekurangan saat-saatnya nanti akan dikomunikasi oleh Kesejahteraan DPC. Tadi sudah dicek sama kuas ketaryat, apabila sebetulnya sudah lewat semua, tinggal nanti berikutnya sesuai dengan mekanisme, kita akan bawa ke BPD, tadi lagi ke IPB. Verifikasi ini kita penutupan pendaftarannya sampai tanggal 18 besok, jam 00 kita tutup, nanti verifikasinya itu 19-20 itu kita verifikasi, dokumen apa, semua dokumen kita akan verifikasi. Tanggal 21 itu kita akan masukkan ke BPD, nanti dari BPD kita tunggu kabar apakah masih memang ada yang diperlukan lagi, kalau memang sudah klik, paling tidak tanggal 23 sudah kita serahkan langsung ke BPD. Saya jadi, saya kemarin saya ambil formulir hari Selasa, saya kembalikan berkas, mengungkap apa yang sudah diformulir-formulir itu saya isi, tulisan tangan. Kita juga dilengkapi dengan visi-visi saya sebagai bakal calon wakil. Visi-visinya kita melanjutkan visi-visi yang kemarin. Tahun kemarin kan, lima tahun kemarin kita, tekanannya kepada pembangunan IPN, jangan tekanannya peningkatan derajat kesehatan, peningkatan derajat pendidikan, dan penbenahan dan penataan infrastruktur. Dan itu yang mempunyai kemampuan daya buku terhadap perekonomian, sampai lini terdepan, bagaimana kita membangun, jangan hanya di pusat kota saja, tetapi sampai kepedesaan, kita bangun IPN, agar tidak terjadi kesenjangan-kesenjangan kota yang ramai, semakin ramai yang sebit. Sekarang kita tekanannya adalah... Sip. 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 Sip.